Pemirsa di tengah kehusyukan warga melaksanakan ibadah puasa. Warga di Jumper diresahkan dengan aksi teror pamer alat vital yang dilakukan seorang pria tak dikenal. Salah satu aksi pelaku bahkan sempat terekam kamera pengawas saat memamerkan alat vitalnya kepada seorang mahasiswi penghuni rumah kos. Inilah detik-detik aksi pamer alat vital yang dilakukan seorang pria tak dikenal di depan sebuah rumah kos putri di kawasan Perumahan Mastrib, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Pelaku yang mengendarai motor tampak mendekati seorang mahasiswi penghuni rumah kos, lalu memperlihatkan alat vitalnya sehingga korban sempat ketakutan. Aksi pelaku pun langsung viral dan tersebar luas di media sosial sebab terekam oleh kamera pengawas yang dipasang di depan rumah kos. Hingga saat ini, belum diketahui pasti identitas pelaku, berikut juga apa motifnya melakukan aksi tersebut. Aparat kepolisian sendiri hingga Rabu Siak masih melakukan penyelidikan sekaligus memburu pelaku berbekal rekaman kamera pengawas yang ada. Berawal dari itu, dari Polsek Sumber Sari sudah melaksanakan penyelidikan dengan adanya aksi tersebut, sesuai dengan video yang dikirim dari masyarakat. Langkah selanjutnya kami akan melaksanakan penyelidikan dengan video tersebut dan semoga saja nopol daripada kendaraan tersebut tidak palsu. Nanti akan langkah-langkah itu kami akan koordinasi dengan pihak lalu lintas atau samsat untuk mengecek apakah asli atau tidak nopol yang dikirim atau digunakan oleh pelaku tersebut ekshibisionis di salah satu di kos-kosan. Aksi teror pamer alat vital menyasar kalangan mahasiswi bukan pertama kali ini terjadi di Jember. Beberapa waktu lalu polisi bahkan telah menangkap seorang pelaku karena diduga sebagai pelaku ekshibisionis dan sudah beraksi di berbagai tempat. Saya selalu mendambakan hidup yang sempurna, hidup dengan keindahan dan kenyamanan, karir yang sesuai dengan harapan, kaya dengan kebahagiaan dengan keluarga yang kita cintai. Kesempurnaan yang diberikan pada kita adalah kesehatan karena kesehatan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Banyak pasien yang konsulasi kepada kami karena banyak penyakit tidak kunjung sembuh. Bahkan ada pasien yang disarankan oleh ahli medis untuk dibantu dengan bahan pengobatan alami, sikit herbal ekstrak. Obat konvensional itu terdiri atas single subsan, sedangkan herbal medis terdiri atas berbagai senyawa kimia. Pengobatan dengan ekstrak herbal yang terstandar menjadi dasar dalam proses penyembuhan penyakit, kanker, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Dan komitmen kami adalah untuk kesembuhan pasien. Jangan putus asa, kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Terima kasih.